Intro Harga sejumlah bahan pangan di kota Semarang mengalami kenaikan. Salah satunya cabai merah besar yang naik hingga 40 ribu rupiah. Selain cabai, sejumlah sayuran juga mengalami kenaikan harga mulai dari 2 ribu hingga 5 ribu rupiah. Terima kasih telah menonton! Saat ini mencapai 70 ribu rupiah per kilogramnya. Seorang pedagang Rohyati mengatakan, Kenaikan harga ini terjadi sudah lebih dari 1 bulan. Diduga naiknya harga cabai diakibatkan cuaca yang tidak menentu beberapa bulan terakhir. Yang paling tinggi harga cabai, cabai merah besar, teropong merah. Dari 20 sekarang sampai 60. Nah, terus kelanjutannya cabai setan dari 30 sekarang 65-70. Cabai ini dari 20 sekarang 50. Untuk kenaikan cabai itu disebabkan kenapa, Bu? Karena nggak ada panen. Karena hujan terus, pokoknya meninggal. Mati. Jadi nggak ada awal. Makanya semakin mahal. Nggak semakin murah. Naiknya harga sayur mayur juga berdampak pada pembeli yang terpaksa mengurangi jumlah yang dibelinya. Pembeli berharap harga kebutuhan pokok kembali normal. Ini beli cabai sama bawang merah. Harganya? Harganya lumayan naik. Biasanya beli ya banyak-banyak. Saya sedikit-dikit. Oh, dikurangi ya belinya ya? Saya kurangi. Naiknya banyak, mbak? Banyak sekali. Terus memberatkan nggak bagi? Iya, lumayan berat. Biasanya kan suka sambel-sambel banyak. Selain cabai, harga sayur hampir seluruhnya mengalami kenaikan. Misalnya harga kembang kol dari Rp15.000, saat ini Rp20.000 per kilonya. Sedangkan brokoli dari harga Rp20.000, sekarang Rp25.000. Tutuk Carita melaporkan.